Halo guys, David di sini, dan ini adalah Samsung Galaxy A52, A52, HP yang hype-nya tinggi banget. Pas belum launching aja, saya udah diburu penonton. Bang, review A52 bang! Bang, Galaxy A52-nya mana? A52? A52? Ya, saya ngerti sih kenapa HP ini bisa hype abis, karena reputasi HP Samsung seri A itu, yang ada angka 5-nya, mau yang seri A5 2016, A5 2017, A50, A51, A52, semuanya cakep gitu. Dia punya reputasi yang serba nyaman, mulai dari speknya, fiturnya, ukurannya, harganya, semuanya serba pas. Saya sendiri dulu pakenya Samsung Galaxy A5 2016 buat daily driver, dan sampai sekarang saya masih simpen sebagai salah satu benda bersejarah, karena memang sebagus itu di masanya. Jadi tanpa perlu di request yang bejibun dari penonton pun, saya udah nunggu-nunggu banget buat nyobain nih HP. Dan setelah seminggu lebih nyobain Samsung Galaxy A52, 2 kesan saya kayak gimana, pewe banget sih, dengan beberapa bagian kecil yang bikin gatel. Kita mulai dari bagian desainnya dulu, yang dipermak abis ya oleh Samsung, kalau dibandingin sama A51 kemaren. Walaupun bahan yang dipake sama-sama polikarbonat, tapi feelnya udah kerasa jadi lebih halus di tangan lewat tekstur doff buat bagian belakangnya ini. Tampilannya juga keliatan elegan gitu, warnanya pake tipe yang halus, nggak bener-bener pekat, lumayan ngikutin tren warna fashion jaman sekarang lah. Buat unit yang kita bahas kali ini, variannya warna Awesome Black, ada juga 3 varian lain yang namanya Awesome White, Awesome Blue, dan Awesome Violet. Pas saya cobain buat pertama kali, desain A52 ini bikin inget sih sama desain Galaxy S21 Ultra, yang tipe warnanya mirip dengan bentuk kamera yang ngotak juga. Tapi untungnya keduanya bisa dibedain dengan gampang, karena di A52, modul kameranya nggak sampe ke sudut, kotak biasa aja. Ya bagus lah Samsung nggak berusaha mirip-miripin desain HP kelas menengah mereka sama HP kelas atas, kayak kejadian tahun lalu, biar yang udah keluarin duit lebih buat HP kelas atas, nggak ngerasa percuma gitu, kok sama? Kali ini udah beda, daripada desain bagian luarnya yang disamain, mending kita samain desain bagian dalemnya aja lah. Mungkin itu yang Samsung pikirin. Soalnya Galaxy A52 ini juga didesain biar bisa tahan air dan debu, kayak HP-HP premium mereka. Makanya HP ini bisa dapetin rating IP67, yang artinya dia aman buat dipake di lingkungan yang banyak debunya, plus aman buat dicemplungin di air sedalam 1 meter selama 30 menit. Bedanya rating IP67 di A52 sama IP68 di Galaxy S21, ada di soal kedalaman airnya aja. Kalau IP67 ini aman buat jarak 1 meter, kedalaman 1 meter, kalau IP68 bisa sampe 2 meter. Buat saya sih nggak masalah ya, karena saya sama sekali nggak pernah bawa HP saya buat nyelem. Rating IP-IPn itu lebih buat ngasih rasa tenang, pas HPnya saya bawa sambil mandi, sambil denger musik gitu. Atau sambil nonton YouTube, karena mau kena pancuran shower, atau nyemplung kebak mandi, HPnya nggak bakal kenapa-kenapa. Atau pas lagi motoran, tiba-tiba hujan deres, kita nggak usah mikirin kesehatan HP lagi. Tinggal badan aja, udah pake jas hujan atau belum, atau neduh aja. Ya mantep lah, Samsung udah niat buat balikin fitur yang dulu memang jadi andalan Galaxy A yang ada angka 5 dan 7-nya. Soalnya di A50 dan A51, rating IP67 atau A68 sempet menghilang, mungkin karena memang susah dibikin kali ya, sampe sekarang aja masih langka banget ada brand yang ngasih fitur kayak gini ke HP mereka. Sekarang kita coba liat kelengkapan port dari Galaxy A52. Di sebelah kanan ada tombol power dan volume, di bagian atas ada lubang mikrofon, terus ada SIM tray yang jenisnya hybrid, jadi kita harus milih mau pake 2 kartu nano SIM, atau 1 kartu SIM dan 1 kartu microSD. Di sebelah kiri nggak ada port apa-apa, dan di bagian bawah ada headphone jack, mikrofon, port USB type C, dan speaker. Speaker di Galaxy A52 ini juga didukung oleh earpiece di bagian depan atas, yang pojokan ini nih. Yang ada sela-selanya, bagian ini juga bisa ngeluarin suara, biar sistem speaker di Galaxy A52 bisa jadi stereo. Dan satu lagi, HP ini juga tentunya udah support NFC di dalemnya. Sip, bagian desainnya udah, lanjut ke bagian display yang punya ukuran 6.5 inci, dengan panel Super AMOLED, yang selalu jadi andalan Samsung dari dulu. Tingkat kecerahannya 800 nits, dan kacanya udah dilapisin Corning Gorilla Glass 5. Layarnya juga bisa dipake buat baca sidik jari kita, kayak fungsi sistem keamanan biometrik gitu. Dan refresh ratenya udah 90Hz, biar gerakan yang ditampilin di layar bisa kerasa lebih mulus, daripada HP yang biasa. Secara spek udah oke banget lah, warna layarnya udah bagus, dan feelnya kerasa mulus juga. Kayaknya nggak ada yang bisa diminta lebih lagi ya dari layarnya. Udah cakep banget. Tapi di bagian layarnya ini juga nih, letak bagian kecil yang bikin gatel, yang saya sebutin di awal tadi. Entah kenapa modul kamera 32MP-nya ini harus banget pake warna abu-abu. Nggak dibikin hitam aja. Jadi pas layarnya lagi mati, yang warna hitam gitu, warna kamera depannya keliatan kurang akur. Dan masih soal penampilan, bezel dari Galaxy A52 ini harus diakuin keliatan lumayan tebel, lumayan berisi. Dan yang terakhir masih soal layarnya, modul geteran pas kita tekan-tekan tombol home, atau back, atau apa yang nimbulin geteran, ngetik gitu, nggak kerasa kayak HP premium. Coba dengerin ya, anda pasti ngerti maksudnya. 3 hal yang barusan saya sebutin, memang bagian-bagian kecil yang nggak terlalu penting. Lama-lama bakal biasa. Tapi justru itu sayangnya, tanggung banget buat urusan yang gede, Galaxy A52 udah mantep kayak fitur IP67, desain cakep, layar kece. Harusnya bisa lah yang kecil-kecil juga sekalian dibagusin. Dasar manusia ya, memang pengen yang sempurna gitu. Coba kalau liat mesin yang dipake, bakal diprotes juga nggak? Chipsetnya pake Qualcomm Snapdragon 720G, RAMnya 8GB, memori internalnya tergantung dari varian apa yang kita pilih. Ada yang 128GB, yang harganya 4999 juta, dan ada yang 256GB, harganya 5999 juta. Kalau buat saya sendiri, spek yang dikasih udah sesuai standar pasar banget buat kelas harganya, 4-5 jutaan dapat Snapdragon 720G, yang kalau kita geber buat main game udah aman banget, kayak main Mobile Legends, tentu aja bisa jalan di mode High Frame Rate, dan kualitas gambarnya juga bisa yang tinggi punya. Kalau main PUBG M, bisa di Smooth Ultra, kalau dipake buat main Genshin Impact baru agak susah. Walaupun settingannya udah kita atur ke yang lowest, FPS yang kita dapetin nggak bakal tinggi-tinggi banget. Kisarannya paling 20-30 fps, bisa dipake main tapi nggak mulus-mulus banget. Kalau buat daya tahan baterenya sendiri, kapasitasnya 4500 mAh ya. Pas saya pake buat main Mobile Legends, 20 menit ngurangnya 5%, PUBG M setengah jam ngurangnya 8%, buat Google Maps 90 menit ngurangnya 13%, dan kalau buat pemakaian enteng kayak TikTokan, sejam kemakan 10%. Aman buat dipake normal buat seharian. Soal kecepatan ngecas, kita dikasih charger bawaan 15W aja, di paket penjualan. Yang ini kedengeran kurang kenceng sih, dan memang kecepatannya standar aja, setengah jam dia keisi 36%, sejam 70%, dan buat penuh dia butuh waktu 1 setengah jam. Nggak bisa dibilang cepet-cepet banget, tapi juga nggak bisa dibilang lambet juga. Nah sekarang, kita coba lihat kualitas kamera dari Samsung Galaxy A52. Dia pake sistem Quad Camera, 4 kamera. Kamera utamanya punya resolusi 64MP dengan OIS, terus kamera ultrawide 12MP, kamera makro 5MP, dan kamera depth 5MP. Kamera utama dengan sistem OIS itu menarik juga sih, karena OIS alias Optical Image Stabilization, biar gambar bisa lebih stabil pas difoto, masih langka loh buat ditemuin di HP kelas menengah kayak gini. Kalau dipake buat motret di kondisi terang, mungkin perannya nggak bakal terlalu kerasa ya, karena foto di suasana terang memang nggak butuh banyak usaha. HP yang tanpa OIS pun pasti kerasa bagus-bagus aja, tapi di kondisi low light, baru peran OIS kerasa banget biar gambar nggak goyang. Kayak di Galaxy A52 ini, foto di malam hari bisa kerasa tetep tajem, lebih tajem dari HP sekelas. Saya suka banget sih sama hasil foto kamera A52 ini, mau di suasana terang, gelap, bagus semua buat kamera utama. Buat kamera ultrawidenya juga bagus, gambarnya masih berasa tajem, padahal biasanya kamera ultrawide cuma sekedar ada aja. Kualitasnya beda jauh dibanding kamera utama, tapi yang ini bedanya ya ada turun jelas tapi nggak sejauh itu. Buat foto makro juga oke lah, yang penting ada. Yang kurang cocok cuma di foto zoom aja, karena Galaxy A52 nggak punya kamera telephoto. Kalau itu harus ambil yang A72. Pesan apa? Hmm... Hmm... Video dari kamera belakangnya juga kerasa stabil ya, jadi fungsi dari OIS memang kepake banget, mau di foto, mau foto terang, foto malam, buat video, semuanya bisa kepake banget. Jadi satu fitur aja ngefeknya ke semua gambar yang diambil oleh Galaxy A52 ini. Kesimpulan saya buat Samsung Galaxy A52, sejarah kembali terulang sih, saya suka sama HP ini, reputasinya sebagai HP all rounded, cocok buat siapa aja, baik yang seneng spike, dan juga yang seneng sama desain, fitur, semuanya bisa dilainin oleh Galaxy A52. Memang tetep ada kekurangan yang bikin HP ini nggak perfect, kayak desain kamera depan tadi, terus bezel yang nggak bisa dibilang tipis sama modul geternya, tapi kalau kita udah kebiasa, sisanya tinggal yang positif-positif aja, mulai dari desain yang cakep, kerasa simple tapi mahal gitu, kualitas layar yang udah jadi andalan sejak dulu, performa yang bisa dipake buat berbagai macam kegiatan, baterai awet, kamera cakep dengan OIS, sistem antarmukawan UI, dan tentu aja, fitur IP68 yang susah banget buat ikutin HP lain. HP ini recommended, nggak perlu ngomong lebih jauh lagi sih. Demikian review GadgetIn buat Samsung Galaxy A52. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! A72 nggak beda jauh sih, tapi harus tetap dipahas. Terima kasih telah menonton!